Tips Menangkal Sihir Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang dapat melindungi mereka dari gangguan syaitan dan sihir. Di antara perkara-perkara tersebut adalah, pertama, merealisasikan tauhid yang murni hanya untuk Allah SWT. Yaitu dengan menerapkan atau mengamalkan tiga macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma'usifat. Jika seorang hamba telah merealisasikan ketiga tauhid ini, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala keburukan dengan izin Allah. Kedua, ikhlas. Mewujudkan keikhlasan merupakan jalan selamat dari syaitan menurut pengakuan syaitan sendiri. Sebagaimana firman Allah ketika menceritakan ucapan syaitan di dalam Al-Quran yang artinya, Ya Rabku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka. Memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ketiga, menjaga salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Tidaklah terdapat tiga orang di suatu desa atau kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang sendiri. Keempat, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, Karena syaitan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kelima, memakan tujuh kurma ajwa atau kurma nabi pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Barang siapa di pagi hari memakan tujuh buah kurma ajwa, Maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Keenam, berdoa dan berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan tukang sihir. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan aku berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Di antaranya adalah dengan membaca, Dibaca sebanyak sepuluh kali. Barang siapa yang mengamalkannya, Maka akan ditulis baginya sepuluh kebaikan, Dihapus darinya sepuluh keburukan, Diangkat untuknya sepuluh derajat, Dan pada hari itu, Dia dilindungi dari segala yang tidak baik, Serta mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Kedelapan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti doa ketika masuk dan keluar rumah, Doa di waktu pagi dan petang, Doa ketika makan dan minum, Atau doa ketika melakukan hubungan suami-istri. Sembilan, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, Maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, Agar kamu bertakwa. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Talbis Iblis, Seorang laki-laki yang telah berbicara dengan jin, Bercerita kepadaku, Bahwa jin itu berkata, Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi kami, Yaitu syaitan, Selain orang yang mengikuti sunnah. Adapun terhadap para pengikut hawa nasu, Kami amat mudah mempermainkan mereka. Kesepuluh, ruqyah. Yaitu dengan membacakan Al-Quran, Dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Kepada orang yang terkena sihir, Dengan niat yang ikhlas, Penuh harap kepada Allah, Maka orang yang terkena sihir, Akan sembuh dengan izin Allah SWT.